Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluarga kita, tetangga kita, sahabat di majlis tali, jamaah masjid mereka tidak akan merasa hati kita keras atau tidak tapi mungkin kita memal ketika hati keras, susah beribadah tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa nikmat ingin beramal salih tapi malas selalu kehilangan kesempatan taufiq Allah setiap kita ingin beramal salih tapi taufiq Allah malam menjauh karena hati kita keras, kasar apa sebabnya hati kita keras? apa sebabnya? ada tiga, hati-hati dari tiga point yang menyebabkan hati kita kasar mata melihat mata melihat apalagi sekarang di sosial media bebas Allah memerintahkan menjaga pandangan laki-laki menjaga pandangan perumpuan juga menjaga pandangan apa yang terjadi? bebas mata itu lihat kanan kiri sosial media bebas TV bebas tanpa kita sadar membuat mata itu setiap pandangan mata itu panah dari iblis dari seitan satu kalau kita segera menutupi tenang istighfar karena melihat pandangan pertama halal tapi jangan terlalu panjang dengan halal itu sepanjang dan selamat dunia halal itu itu tidak boleh bagaimana kita menjaga pandangan tidak mungkin kita berjalan sambil buta menutupi mata terus tidak boleh tapi begitu kita lihat ingat firman Allah jagalah pandanganmu Allah kita meniru jangan melihat Allah tidak berinta jangan melihat karena melihat pasti terpaksa akan melihat tapi Allah meminta kalau sudah terlanjur melihat jaga pandangan begitu kita suka pada istighfar insya Allah pasti hati kita bela sama orang yang melihat pandangannya terlalu lama lagi diikuti perasaan kerimatan kesenangan sampai terbawa dalam mimpi barangkali itu judul saya tapi subhanallah ingat di malam itu kalau sudah mulai berbicara seperti ini di malam itu tidak akan bisa salat malam sebagaimana kata Hassanul Basri Wallahi yang menyebabkan kita susah bangun salat malam adalah dosa yang kita lakukan sebelumnya bahkan kata biaw kalau sudah saya mulai melihat perubahan akhlak istri dan anakku saya langsung ingat dosa apa yang saya lakukan sambil istri dan anakku berubah akhlak begitu luar biasa mereka muhasabah bukan malah salahin orang mereka ingat dirinya oh istri saya berubah sikapnya berubah kataannya mulai keras suaranya dia bukan salahin istrinya dia langsung bertanya diri dosa apa yang saya lakukan tau gak jamaah sekalian dosa mereka apa langsung ingat Al-Hassanul Basri oh saya ingat tadi mas tadi mas bukan tidak salah mas masbuk kalau masbuk dianggap dosa bagi mereka kita terus gimana berapa kali ketiduran sebut berapa malam tidak tahajud berapa kali kita tinggali sunnah biasa itu kita anggap dosa sinat dosa dosa hal-hal buruk hal besar itu baru dinamakan dosa bagi mereka telah salah masbuk itu sudah dosa bagi mereka luar biasa ini kita baru membakar hati mata yang kedua telinga yang membuat hati kasat telinga sembarangan mendengar cerita apa lagi cerita bosing gimana namimah tetap bukan apa cerita ustaz itu apa ceritanya itu apa ceritanya itu biasa jangan suka cerita lain orang jangan suka mendengar cerita lain orang begitu ada orang di depan kita mau sebut siapapun dia maaf Pak saya tidak tahu urusan orang kalau Pak Pak sampaikan ke saya aib saya silahkan sampaikan langsung di muka saya tapi nyala di belakang saya jangan sampai mendengar aib-aib orang saya ingat baru kemarin ada seorang datang baru dia menung ada seorang ustaz suka menjelekan nama saya saya bilang langsung saya tunggu dia baru alhamdulillah belum sebutin nama saya langsung tukar eh nanti datang disini mau ketemu saya musilatur lahir atau mau cerita apa kata ustaz itu kalau musilatur lahir saya sambung kalau anda datang menceritakan apa kata ustaz itu sama saya terhadap saya silahkan kamu keluar dari rumah saya tidak mau tahu saya tidak ada urusan sama orang yang mau setan boleh yang mau jelekkan boleh terserah diam asal kita bagaimana sikap kita sama Allah jangan kita fikirkan orang apa kata orang mau dia senang sama kita tidak senang tidak usah diperdulikan jangan mencari nilai orang apa kata orang tapi yang kita kejar bagaimana kata Allah apakah Allah senang sama kita atau tidak apakah Allah terhadap kerubatan kita atau tidak itu yang kita fokuskan mencari keritaan manusia tidak akan bisa Nabi Aja namanya Nabi Muhammad yang sudah dikenal as-sadiqul amin begitu mulai benda'wah saja sudah berubah sikap korej jadi hati-hati akan sembarangan dengar cerita yang ketiga yang merusak hati adalah ini ini yang paling bahaya dan ini lebih bahaya dari mata bahaya khusus kaum wanita bahaya war biasa mankana yukminu billahi wal yungni akhir falyakul khayrat kalau kita bisa ucapkan yang baik lebih baik dianggap dianggap sama orang kok kamu suka berdiam ya gak apa-apa lebih baik biar di muda ini ketahui kok ini mah kok berdiam sejak dia ikut ceramahnya si Ali Jabil suka berdiam berdiam ya iya 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 saya berdiam terima kasih terima kasih saya pernah ada seorang muasa di panjang lebar panjang lebar panjang lebar saya jawab tapi sepertinya dia tidak puas tak ada jawaban saya tanya lagi tanya lagi akhirnya saya jawab maaf saya tidak tahu dan saya tidak malu kalau saya jawab tidak tahu kalau memang tidak tahu ya tidak tahu gak usah bilang pura-pura tahu atau jawab yang tidak benar sudah saya tidak tahu masalah tidak tahu orang tidak tahu saya tidak jawab saya diam ustaz kan faham agama kok tidak tahu saya tetap tidak jawab kok kamu suka baca whatsapp tapi tidak bales-bales sih sambil boleh ada bicaranya kasar akhirnya ujung-ujungnya saya hanya berkata tidak terima kasih kok terima kasih sudah saya tidak jawab sampai berhari-hari masih baca sampai diam kayaknya aku mau pelukir ya saya bilang insya Allah dapatkan pelukir tapi sikap saya tetap berbuat baik sama semua orang tidak usah panjang lebar orang perlihatan kita bodoh terima kasih alhamdulillah Allah mau tahu apakah saya bodoh atau tidak kita biarkan tidak usah terlalu sensitif terhadap ucapan orang kalau terpaksa sudah dengar masuk kanan keluar kiri santai hatinya karena kita ingin ibadah kita ni'mat ini semua yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak jauh dari beribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam terima kasih